SMA Negeri 3 Cilacap menggelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam IKM. Mengangkat tema karifan lokal, gelaran menampilkan kesenian, permainan tradisional, dan kreasi makanan. Dari gelaran karya, para siswa akan lebih mengenal keberagaman. Inilah gelar karya proyek profil pelajar Pancasila atau P5 pada IKM yang diselenggarakan sekolah menengah atas Negeri 3 Cilacap. Mengusung tema karifan lokal, para siswa menampilkan sejumlah kreasi karifan lokal nuansa tradisional seperti tarian kolosal yang dibawakan para siswa kelas 10. Dengan iringan lagu Jawa, tarian kolosal tradisional dipadukan dengan koreografi membuat penampilan menarik terlebih diiringi musik dari berbagai daerah. Tak hanya itu, tarian ini juga diikuti siswi dari berbagai suku Jawa dan Papua. Acara semakin meriah dengan kolaborasikan flash mob yang diikuti ratusan siswa kelas 10, kakak kelas, guru dan IKM. Kami latihan begitu, seirinya waktu berjalan ya sudah bisa, sudah lumayan. Kami juga sudah bisa melarik Jawa. Jaya Jawa sih luar biasa. Banyak yang kami nggak tahu tapi datang ke sini kami yang pelajarinya dengan baik dan juga mendengar lingkungan sebenar. Rasanya senang banget bisa tahu tariannya, walaupun bukan tariannya kita, tariannya orang, bisa tahu itu rasanya sangat luar biasa. Senang ya? Senang banget lah. Dalam gelar karya ini juga ditampilkan kreasi makanan tradisional sehat berbahan alami tanpa pengawet maupun zat kimia. Seperti lemet, lupis, dan makanan kue tradisional. Itu bagian dari kita adalah dipercaya oleh pemerintah menjadi sekolah afirmasi untuk mendidik anak-anak Papua. Sudah setiap tahun kita ada enam yang selalu ikut berkegiatan di sini dan mereka selalu. Termasuk berjari tari juga? Tari juga, tari di sini juga tari di sana. Di Papua ya? Di Papua. Sebetulnya tadi yang ditampilkan tarian di sini, mereka bisa. Dari Papua itu? Dari Papua. Pembuatan pelajar Pansasila kita menekankan pada tema kearifan lokal. Nah kearifan lokal itu memuat bahwa kita itu di lokal daerah itu ada tari, ada makanan lokal, kemudian bahasa permainan lokal. Yang dulu belum pernah apa lupa, itu sekarang dikembangkan lagi. Jadi lokal, misalnya apa namanya, permainan sobor, permainan yang di daerah-daerah lah, yang sekarang sudah hampir hilang. Dan makanan sampai ke permainan? Makanan, tari sampai ke permainan. Itu untuk, apa namanya, tema kearifan lokal dari proyek penguatan mobil pelajar Pansasila. Gelaran, diadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Tengah, Agus Trianto, Pejabat Forko Pimcam, para wali murid dan guru. Luar biasa sekali, Mas. Yang jelas ini adalah peran serta yang kolaboratif antara bahkan tadi Bapak Ibu Guru juga, kemudian siswa yang notabene, kita bukan ranah untuk yang sekolah seni, tapi ternyata di SMA ini memunculkan jiwa seni yang luar biasa. Dan ini memberikan apresiasi kepada semua masyarakat, bahwasannya SMA Negeri 3 Cilasap ini luar biasa sekali. Itu Bapak Doan juga, tari-tari berbagai daerah ya Pak? Ya, betul. Sisi positifnya apa Pak? Ya, sisi positifnya adalah inti kaitannya dengan profil pelajar Pansasila. Jadi intinya, untuk kaitannya dengan gelar kaya seswa ini, di-endingkan kepada proyek penguatan profil pelajar Pansasila. Di antaranya adalah bagaimana mereka untuk menjiwai kepindekaan terwujud yang tadi adanya tarian dari berbagai daerah yang dikolaborasi menjadi suatu bentuk tarian yang begitu indah. Berbagai kegiatan digelar seperti berbagi sembako, pengajian akbar, dan pentas seni yang mengundang artis nasional. Dari Cilasap, Tim Liputan, Satolit TV, Mewartakan.